BULAN PUASA Dengan adanya musibah tersebut, mau tak mau Syahrini harus berpaling dari rutinitas ke artisannya. Karena tanpa sosok Rani pula, rasanya cukup sulit bagi Syahrini untuk menjalani berbagai aktivitasnya bersama Anang Hermansyah. Aku ya tanpa dia ya pastinya ada sesuatu yang hilang lah ya. Yang setiap hari memang kan kalau ruang saya kerja seperti ini, ini kan hari ketiga puasa, tapi aku tetap harus beraktifitas seperti biasa. Khawatir dengan kondisi kesehatan sang adik yang pasca menjalani operasi usus buntu, Kak Ayal membuat Syahrini pun memutuskan untuk segera meluncur ke rumah sakit di kawasan Bogor, tempat sang adik menjalani operasi hingga perawatan intensif. Dan usai menyelesaikan salah satu kegiatan bersama Anang, dengan tergesa-gesa akhirnya Syahrini berangkat ke Bogor, khusus untuk menjenguk sekaligus menjaga sang adik yang sedang terbaring lemah. Halo pengirsa, aku udah nyampe rumah sakit, aku mau ke kamarnya adikku nih sekarang, Alhamdulillah nggak jadi buka di mobil, Alhamdulillah bisa buka di dalam nanti di kamar sama mama, sama Rani. Sampai jumpa di video selanjutnya,